Hai tahu seperti ini minyak Hai bahkan makan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat mie goreng jawa disini aku punya 125 gram mie gepeng atau mie keriting juga boleh aku pakai mie ayam dua telur seperti ini warnanya beda yang satu kuning satu putih seadanya aja pakai mie apa boleh ini airnya udah mendidih kita tambahkan sedikit minyak supaya enggak lengket dan nanti tuh jadinya tuh hasilnya gembiar minyak kita rebus lama kurang lebih tidak sampai lima menit ini sih bisa diremok-remok merebusnya supaya hasilnya itu lebih kecam maksudnya enggak enggak panjang-panjang gitu kita tunggu tiga sampai lima menit setelah tiga sampai lima menit kita matikan apinya kita saring Hai kemudian kita buyur dengan air dingin untuk menghentikan proses kematangan ya atau air yang ini aku akan potong jadi dua atau tiga bagian supaya enggak terlalu panjang ya kita buyur lagi kita sisihkan dulu bumbu yang akan saya haluskan saya pakai satu kemiri tiga siung bawang putih tiga putih bawang merah saya pakai merica segini setengah sendok teh atau secukupnya sesuaikan selera aja terus saya pakai terasi sekitar setengah sendok teh seperti ini aja ya ini kita haluskan sudah kita ulat halus ini kita tanpa tambahkan garam dulu ya nanti kita tambahkan belakangan kalau misalnya kurang karena aku udah pakai terasi kita sisihkan dulu kemudian disini aku pakai lima bakso ini sesuaikan selera aja pakai bakso sapi boleh bakso ikan boleh pakai sosis juga boleh kita potong tipis-tipis terus seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai terus aku pakai daging ayamnya sedikit sekitar 50 gram kalau misalkan nggak aja daging ayam boleh nggak pakai ini opsional aja kita iris tipis-tipis juga kayak kayak gini aja ya kecil-kecil sisihkan daun-daun sawi beberapa lembar yang sudah kita cuci bersih kita kacang aja kemudian kita pakai daun kol ini sekitar 4 lembar kita buang bonggol tengahnya yang baik gini kita sisihkan daun-daun bawang dan daun seledri ini bonggolnya kita rajang kita pisahkan daunnya kita masukkan belakangan kemudian kita juga pakai daun seledri ini kita juga potong bonggolnya nintai kita masukkan agak duluan ya biar matang cabai rawit secukupnya ini aku pakai tujuh biji kalau misalnya enggak suka pedas bisa dikurangin cabainya kita potong seperti ini kita sisihkan dulu cabainya kemudian disini aku gunakan 2 butir telur kita potong udah selesai ini udah siap digunakan ya ini kita panaskan minyak secukupnya kita goreng goreng dulu telurnya sekitar 2 sendok makan aja kita goreng telurnya ora karik kemudian ini minyaknya kalau masih di pekasasnya kita goreng kita goreng dulu kita goreng kemudian ini minyaknya kalau masih di pekasasnya ini kita goreng sisa telur kaki atau kalau kurang bisa ditambah ya kita tambahkan ayam mas kita tinggalkan sisa telur kaki atau kalau kurang bisa ditambah ya kita tambahkan ayam mas kita tinggalkan sisa biar ayamnya ini matang aku akan tambahkan batang daun bawangnya tadi yang kecil ini kira-kira basing ayam yang matang kita cicitkan sebentar ini kita tinggalkan halis ini setingginnya yang kita uleh tadi sampai sepeng tolong semangat matang tingginya kira-kira sudah matang ya setengah setengah hitam potlap seperti ini masukkan telurnya ini bisa ditambahkan sedikit air air panas 5 sendok makan aku pakai sekitar 3 sendok makan kemudian ketat manis atau secukupnya ketat manis ini kemudian 2 sendok makan saus sambal 1 sendok makan saus tiram ini biar rasa lebih enak ketat asin pakai 2 sendok sampai 3 sendok makan kemudian aku tambahkan sekitar sekitar setengah sendok makan kemudian aku tambahkan sekitar setengah sendok makan tambahkan kecukupnya tambahkan ketat manis ini tambahkan ketat manis ini diberasat tambahkan mie kita tambahkan sayurannya kita sayurannya penuh banget ini kalau misalkan suka bisa tambahkan sedikit air lagi tapi aku gak tambahkan air karena berasa sudah cukup 9 minggu sayurannya ini lalu terakhir kita tambahkan daun bawang dan daun flagrinya satu perasa aromanya enak banget siap disajikan ini kita bisa cobain ya kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan kita coba ini ya bismillahirrahmanirrahim sudah enak banget enak banget beneran nantikan apinya siap disajikan ini rasanya beneran juara ini wajib dicobain loh beneran enak banget rasanya sajikan dengan kerupuk atau lawak lainnya ya ini kita taburin bawang goreng diatasnya lebih kerup dan renyak serta enak banget seperti ini setelah matang ini udah siap disajikan ya rasanya beneran enak banget ini goreng jawa ini wajib dicobain sekali coba bikin ketagihan selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih atau seperti ini minyak aku akan makan bismillahirrahmanirrahim pedasnya itu pas dan sayurannya itu masih crunchy seperti ini itu kayak gini ya tambah kerupuk kan ancar timun enak banget ini terima kasih